Sampai jumpa di video selanjutnya Khusus membahas tentang bagaimana mengidentifikasi penyakit layu bakteri Kemudian bagaimana mengujinya untuk memastikan apakah tanaman nilam kita terserang oleh layu bakteri atau penyakit lainnya Simak terus videonya Sobat Nilampedia, seperti kita lihat saat ini Ini merupakan salah satu tanaman nilam yang mengalami kelayuan Kita lihat sebagian daripada cabangnya itu layu, sementara sebagian lainnya itu masih segar Oke Sobat Nilampedia, kita akan melakukan pengujian apakah nilam kita ini terserang oleh layu bakteri atau layu pusarium Nah kita sudah siapkan bahannya yaitu cutter, kemudian air mineralnya dan juga nilam yang akan kita tes, nilam yang mengalami kelayuan Langkah selanjutnya yaitu kita akan potong akar yang mengalami pembusukan Kita akan pilih salah satunya Dan kita potong Perlu diketahui, antara layu bakteri dan layu pusarium ini sangat sulit untuk dibedakan ketika sudah dalam keadaan busuk Oke, kita akan celupkan akar yang sudah kita siapkan ke dalam air mineralnya Nah, kalau ada indikasi bahwa tanaman nilam ini terserang oleh layu bakteri, maka akan mengeluarkan seperti asap berwarna putih Nah, kita lihat Sobat Nilampedia itu sudah mulai keluar seperti asap berwarna putih Hanya dalam waktu 4 menit sudah ada tanda-tanda mengeluarkan asap Nah, itu warnanya putih Sobat Nilampedia, kita lihat makin lama kita rendam, asapnya itu semakin banyak Atau cairan yang keluar dari bekas potongan itu semakin banyak Kita sudah saksikan bersama pada video tersebut Sudah membuktikan bahwa nilam yang kita uji betul-betul terjangkit oleh layu bakteri Karena adanya cairan yang berwarna putih yang keluar dari potongan Akar nilam yang kita celupkan ke dalam air mineral Sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa sebelum melakukan pengendalian Maka terlebih dahulu kita harus memastikan jenis penyakit yang menyerang tanaman nilam kita Khususnya penyakit layu Karena layu ini bisa karena kekurangan nutrisi Kemudian layu karena jamur dan layu karena bakteri Layu karena jamur dan layu karena bakteri itu hampir mirip Kita betul-betul harus memastikan apakah layu karena jamur atau layu karena bakteri Karena beda cara pengendaliannya Untuk mengendalikan penyakit layu bakteri ini Ada dua antisipasi yang dapat kita lakukan Yang pertama yaitu metode preventif dan metode korektif Metode preventif ini diantaranya yaitu Kita harus memastikan betul-betul lahan kita itu steril dari bakteri Yang kedua yaitu bibit Bibit kita pastikan tidak ada investasi bakteri sedikitpun di situ Yang ketiga yaitu pupuk Pupuk itu yang kita berikan, yang kita gunakan Itu kita harus pastikan juga bebas dari bakteri Kemudian yang berikutnya yaitu peralatan Peralatan ini jangan sampai sudah kita gunakan di tempat yang ada bakterinya Kemudian kita gunakan di tempat yang baru ini Itu juga dapat menjadi penyebab penularan Jadi kita pastikan juga alat kita itu bebas dari bakteri Kemudian untuk tindakan korektif Yang pertama yang bisa kita lakukan Nilam atau kebun yang sudah ada investasi bakteri di situ Misalnya sudah ada tanaman beberapa tanaman yang terserang Tanaman itu kita cabut Kita pindahkan tempatnya Kemudian kita sinari matahari atau kita panaskan Karena umur nilam yang terserang itu 3-4 bulan Itu sudah mengandung minyak Itu sudah bisa kita suling jangan dibuang Itu bisa kita jadikan uang Kemudian lahan yang sudah terserang daripada layu bakteri ini Atau spot lokasi yang terserang itu Kita bisa semprotkan dengan agen hayati Seperti yang ada di video Youtube Nilampedia Di video urutan ke-11 Sobat Nilampedia Pada video urutan ke-11 di Youtube Nilampedia Telah kita bahas tentang bagaimana cara mengendalikan layu bakteri Untuk melengkapi video tersebut Pada video berikutnya Kita akan mengangkat tema Bagaimana cara mencegah penyebaran daripada penyakit layu bakteri Dengan cara crop rotation atau rotasi tanaman Ini dikhususkan bagi sobat Nilampedia Atau sobat petani Yang memang lahannya itu bisa dikatakan 50% ke atas sudah terjangkit oleh layu bakteri Maka cara yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah Penggantian jenis tanaman Untuk memutus siklus daripada bakteri tersebut Oke sobat Nilampedia Demikianlah video tentang bagaimana cara menguji tanaman nilam kita Memastikan apakah tanaman nilam kita terserang layu bakteri atau tidak Tetap semangat Tetap kompak Jaga tanaman nilam kita Jaga tanah kita Jaga bumi kita Jangan lupa subscribe dan like Ikuti terus video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton